Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda pagi hari ini? Senang sekali saya Loholia kembali menjumpai anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Lokasi perjudian di Manggar, Balikpapan dibongkar paksa petugas gabungan. Hutan dan lahan di Simpang, Raya Kutai Barat terbakar. Petugas sempat terkendala karena lahannya berupa gambut. Krisis air bersih menimpa warga Sempaja Utara, Samarinda. Intro Bangunan semi permanen di kawasan Manggar, Balikpapan Timur dibongkar paksa oleh petugas gabungan Senin Siang. Pembongkaran ini dilakukan karena kawasan tersebut dijadikan sebagai area perjudian. Sebelum pembongkaran, pemilik bangunan sudah diingatkan agar membongkar bangunan tersebut. Kepala Satuan Polisi Pamung Peraja Balikpapan Budi Liliono mengatakan tindakan tegas ini bermula dari aduan warga yang resah oleh aktivitas perjudian di kawasan tersebut. Berita terkendala ya! Apakah itu kita berhubung... Bawahnya ada! Ya, ada kerasan warga laporat pada laporat terkait ya kecamatan. Kita juga, maka kita menirap lanjuti. Seperti yang kita laksanakan waktu di ke-13 yang lalu, Jadi kita melakukan koordinasi lintas instansi vertikal baik di Pemkot maupun di Poli. Dengan kesepakatan itu maka kita bisa melakukan tindak. Ini kan ada dua kegiatannya tuh, satunya adalah penjudian dengan kejahatan, satunya pelanggaran. Nah kita berdasarkan, ya kayak hidung ini Pak, yang berjalan. Dan sesuai perda juga memang dilarang melakukan judi, segala macam. Oleh karena itu kita menjelaskan daripada keresahan warga yang sampai semakin besar. Dan kegiatan judi dan sawang ayam di RT 94, Kelurahan Manggar. Jamat Balikpapan Timur yang turut menyaksikan pembongkaran menyatakan bangunan ini sejatinya sudah lama ditinggalkan. Namun aktivitas mulai terlihat sebulan terakhir. Saya bertugas di Balikpapan Timur sejak bulan Februari. Saya lakukan monitoring kegiatan di Labangan. Ini sudah lama kosong sebenarnya. Lokasi ini sudah lama kosong. Kemudian kita lakukan ini. Ini baru berjalan kurang lebih sekitar satu bulan lagi. Karena yang dulu pernah ada yang kita kosongkan. Berjalan satu bulan. Akhirnya karena banyak peminatnya di situ berkembang-bekembang. Kesat, ya cepat sekali. Tindakan tegas akan kembali dilakukan oleh petugas jika di kemudian hari ditemukan perjudian. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tiga dari lima tersangka pencuri sepeda motor bernama Jukanto, Aco dan Rahman ini Senin siang digelandang ke Polres Berau di Tanjung Radam. Dua tersangka lain tidak dimunculkan karena masih di bawah umur. Dari tangan tersangka, disita tiga sepeda motor hasil mencuri. Kapolres Berau AKBP Stephen John Lee Manopo menyebut tersangka ditangkap melalui operasi jaran atau operasi kejahatan pencurian kendaraan yang digelar sejak 17 Agustus hingga 5 September 2023. Para tersangka ditangkap di tiga lokasi, yakni Tanjung Radam, Gunung Tabur, dan Kampung Tumbit Melayu, Teluk Bayur. Pertama itu, tanggal 29 Agustus, kemudian pada tanggal 1 September, dan pada tak terakhir pada tanggal 3 September. Untuk waktu dan tiga penangkapan, yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus, sekitar jam 10, di Jalan Manunggal, Keloran Lugis, Tanjung Radam. Kemudian, jalan kedua, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekitar pukul 11 Wita, di Jalan Sirangbit, Keloran Lugis, Tabur, Kabupaten Perau. Kemudian, tekap yang keempat, yaitu pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, pukul 1 Dinihari, di Kampung Tumbit Melayu, Kecepatan Sembaliw, Kabupaten Perau. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Perau. Asdar dan Sule, warga Tabalar, Kabupaten Perau ini telah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan di Gunung Padai, Kampung Buyung-Buyung, Kecamatan Tabalar. Lahan yang dibakar luasnya 6 hektare dan rencananya akan dijadikan kebun kelapa sawit. Kabupaten Perau menyebut tersangka merencanakan pembakaran itu sejak Juni 2023. Untuk memudahkan pembakaran tersebut, tersangka terlebih dahulu menebang pohon berukuran besar. Saat setelah batangnya mengering, tersangka mulai membakarnya. Tersangka terlebih dahulu menebang pohon, dengan pembakaran kebang, setelah pohon terubah, kemudian itulah akan nanti dijadikan kompor atau akan lebih mudah untuk melakukan pembakaran pada saat pembakaran lahan. Kemudian akibat dari pembakaran tersebut, dilakukan oleh saudara HA dan saudara S, sekitar 6 hektare lahan terbakar. Tersangka dijerat pasal 108 Undang-Undang Perkebunan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!